Maka ahwat hati-hati, jangan pilih suami karena pekerjaannya, jangan pilih suami karena karirnya, jangan pilih suami karena gajinya, pilihlah karena potensi rezekinya. Karena ada orang gajinya kecil sebenarnya rezekinya besar, dan ada orang gajinya besar sepertinya pada rezekinya kecil. Memangnya rezeki itu apa? Ada orang gaji sudah 100 juta per bulan, mau punya suami begitu, tapi itu semua belum tentu rezekinya. Kenapa? Mau makan manis kata dokter, jangan pah diabetesnya. Mau makan asin saja kata dokter, jangan pah hipertensinya. Sebagian dari rezeki Allah itu sudah diambil. Ada orang mengira rezeki apa yang bisa? Dibeli, keliru juga. Terima kasih telah menonton!